Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan Ibu Berlian pada pembelajaran ilmu pengetahuan sosial semoga kalian yang di rumah saja senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya amin amin ya robbal alamin pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang perjuangan diplomasi dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia sebelum memulai pembelajaran ada baiknya kita membaca basmalah bismillahirrohmanirrohim adapun kompetensi dasar dari pembelajaran kita adalah sebagai berikut dan tujuan pembelajarannya kedatangan sekutu ke Indonesia telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya bahwa hal ini membuat rakyat Indonesia marah karena kedatangan kembali sekutu ke Indonesia diboncengi oleh Nica yaitu tentara Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia setelah Indonesia merdeka pendaratan pasukan marinir Belanda di Tanjung Priuk pada tanggal 30 Desember 1945 membuat suasana Jakarta makin genting tepat pada tanggal 4 Januari 1946 secara resmi ibu kota Republik Indonesia dipindah ke Jogjakarta kedudukan Belanda semakin kuat dan wilayahnya makin bertambah luas keinginan untuk kembali berkuasa di Indonesia semakin nyata oleh karena itu rakyat Indonesia terus berjuang melawan Belanda perjuangan dengan senjata terus dilakukan namun belum membawa hasil yang memuaskan akhirnya pemerintah Indonesia mencoba melakukan perjuangan diplomasi atau melalui perundingan perjuangan diplomasi akhirnya dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Belanda saat itu perundingan resmi pertama yang dilakukan yaitu perundingan Linggajati yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 1946 di Linggajati Kuningan Jawa Barat perundingan ini menghasilkan beberapa kesepakatan yang ditanda tangani secara resmi oleh kedua negara pada tanggal 25 Maret 1947 di Istana Ridgewick yaitu Istana Merdeka Jakarta saat ini berdasarkan perundingan Linggajati kemudian disepakati bahwa Belanda mengakui daerah Republik Indonesia yaitu terdiri dari Sumatera, Jawa, dan Madura hasil dari perundingan Linggajati menunjukkan bahwa wilayah Republik Indonesia adalah daerah yang diarsir berwarna abu-abu tua yaitu daerah Sumatera, Jawa, dan Madura saja Setelah perundingan Linggajati ternyata Belanda mengingkari perundingan tersebut Belanda kemudian melakukan agresi militer Belanda yang pertama yaitu pada tanggal 21 Juli 1947 Belanda berhasil menguasai Jawa Barat, sebagian Jawa Tengah, sebelah utara, sebagian Jawa Timur, Madura, dan sebagian Sumatera Timur Untuk menghadapi Belanda pasukan TNI melancarkan taktik gerilya Dengan taktik gerilya ruang gerak pasukan Belanda berhasil dibatasi Agresi militer Belanda pertama ini menuai reaksi keras dari dunia internasional Perserikatan Bangsa-bangsa atau PBB akhirnya membentuk komisi tiga negara yang dikenal dengan Komisi Jasa Baik yang terdiri dari negara Australia, negara Belgia, dan negara Amerika Serikat Atas inisiatif dari KTN tersebut kemudian dilakukan kembali perundingan antara Indonesia dengan Belanda Di atas kapal laut Amerika Serikat yaitu USS Renville yang berlabuh di Teluk Jakarta pada tanggal 8 Desember 1947 Hasil kesepakatan dari perundingan tersebut kemudian ditanda tangani pada tanggal 17 Januari 1948 Berikut merupakan hasil kesepakatan dari perundingan Renville Dimana wilayah Indonesia menjadi semakin sempit dan dikelilingi oleh daerah kekuasaan Belanda Belanda hanya mengakui wilayah Indonesia terdiri dari Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera Yaitu daerah yang berwarna merah Dengan demikian wilayah Indonesia dikelilingi oleh negara Sumatera Timur, negara Pasundan, negara Jawa Timur, negara Indonesia Timur, dan daerah otonom Kalimantan yang menjadi daerah kekuasaan Belanda Berdirinya negara-negara tersebut atau negara boneka bentukan Belanda tersebut mengganggu dan mengancam keberadaan NKRI Hal ini sengaja dilakukan Belanda agar Republik Indonesia menjadi lemah Pada tanggal 29 Mei 1948 dibentuk BFO yaitu semacam badan pemusyawaratan federal yang terdiri dari negara-negara bentukan Belanda Kesepakatan Belanda di perundingan Renville kembali diingkarinya Belanda kembali melancarkan serangan kepada Indonesia pada tanggal 19 Desember 1948 yang dikenal dengan agresi militer Belanda ke-2 Belanda berhasil menduduki ibu kota Jogjakarta, ibu kota RI maksud ibu yang terletak di Jogjakarta Dan para pemimpin Indonesia seperti Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ditangkap dan diasingkan ke bangka Sebelum Jogjakarta jatuh pemerintah RI telah membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia di Sumatera Barat Yang diketuai atau dijalankan oleh Mr. Syafruddin Prawira Negara Selain itu dibentuk pula Komando Perang Gerilya yang dipimpin oleh General Sudirman Reaksi internasional atas agresi militer Belanda pun akhirnya disikapi dengan PBB mengadakan sidang pada tanggal 22 Desember 1948 Yang isinya mendesak supaya permusuhan antara Indonesia dengan Belanda segera dihentikan dan pemimpin Indonesia yang ditahan segera dibebaskan Untuk meluaskan wewenangnya tersebut Komisi Tiga Negara kemudian diganti namanya menjadi United Nations Commission for Indonesia atau UNCI Yang diketuai oleh Merle Kokran Atas ini siatif kunci tersebut kemudian Indonesia dan Belanda kembali mengadakan perundingan di Hotel Des Indes Jakarta pada tanggal 14 April 1949 Indonesia yang diwakili oleh Mohamad Roem dan Belanda diwakili oleh Van Royen Dengan adanya perundingan ini kemudian pada tanggal 29 Juni 1949 pasukan Belanda ditarik mundur dari Yogyakarta Sebaliknya anggota TNI mulai memasuki kembali Yogyakarta Peristiwa ini kemudian dikenang dengan Yogyakarta kembali Dan untuk mengabadikannya kemudian dibangun Monumen Jogja kembali di Jalan Ringrot Utara Kota Yogyakarta Hasil dari perundingan Roem-Royen adalah Belanda dan Indonesia akan kembali mengadakan perundingan Yang dikenal dengan Konferensi Meja Bundar yaitu di Den Haag Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 Konferensi Meja Bundar ini merupakan tindak lanjut dari perundingan-perundingan sebelumnya Dan merupakan titik terang bagi bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaannya Alhamdulillah dengan adanya Konferensi Meja Bundar ini Akhirnya Belanda mengakui kemerdekaan Republik Indonesia yang berbentuk serikat Pada tanggal 27 Desember 1949 pemerintah Belanda menyerahkan kedaulatan atas Republik Indonesia Serikat Dengan demikian negara Indonesia saat itu adalah berbentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS Penyerahan tersebut berarti Belanda mengakui kedaulatan Indonesia Pengakuan kedaulatan dilakukan di dua tempat yang berbeda Di Belanda penyerahan kedaulatan dilakukan oleh Ratu Juliana kepada Kepala Delegasi RIS yaitu Dr. Andes Muhammad Hatta Dan di Jakarta penyerahan kedaulatan dilakukan oleh Loving kepada Wakil Pemerintah RIS Sri Sultan Hamengkubwono IX Dengan pengakuan kedaulatan ini berarti Masa penjajahan Belanda di Indonesia telah berakhir Demikian untuk pembelajaran kita kali ini Mohon maaf jika ada hilaf dari ibu Alhamdulillah semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh